kali ini kita akan mereview dua powerbank ini yang sudah kami beli yang satu 99.000 mAh dan yang satu lagi ini 500.000 mAh wah perbandingannya jauh banget dan untuk beratnya ini agak berat dan ini agak ringan tapi kualitasnya kita tahu ya jadi kalau untuk memilih powerbank itu pilih dari beratnya dulu ini jangan percaya udah 99.000 mAh wah ini besar banget tapi dia berat nggak gitu loh karena biasanya kalau berat itu berarti baterai dalam itu besar atau polimer yang besar yang pakai yang biasanya sering dipakai di baterai tablet itu agak berat bagus nah untuk powerbank tipe ini sini ada robot RT5800 ini harganya beda jauh sama yang bawah ini ini harganya kalau di toko online itu sekitar empat puluhan ini sekitar seratusan cuma yang jadi perhatian kita loko murah ini ampernya besar sekali 99.000 sedangkan ini ke bobotnya berat dibandingkan ini namun ma hanya hanya 5200 sekarang coba kita buka dulu yang 99.000 ini modelnya seperti ini kita buka ini masih bisa jalan semua ya kalau kita buka dulu masih jalan semua nah di dalamnya ada apa aja kita coba keras dia pipih seperti ini satu port USB untuk charger ke kabel data ke handphone dan satu untuk pengisian daya ini tombol on off nya saja sudah masuk seperti ini ini wah dari kualitasnya aja sudah beda tombolnya sudah nggak bagus rakitannya enggak bagus jadi jangan terpengaruh dengan harga murah nah hanya yang besar Anda harus perhatikan ini ringan banget tandanya ada ukuran digital aku mau ukur beratnya ini mau kembang beratnya ini mereknya OPPO OPPO palsu di sini isinya ada kabel USB untuk ngecas dan juga bisa untuk ke handphone sekarang coba kita cas apakah modelnya seperti apa saat dicas kelihatan kelihatan enggak ya itu dia kelihatan masuk dan sekarang coba kita bongkar yang powerbank yang satu lagi yang dari robot dengan tipe RT5800-5200 MAH ini juga masih segel sengaja kita beli agar supaya bisa dibandingkan nah jadi untuk tips-tips membeli powerbank itu sangat mudah sebenarnya lebih susah membeli tips membeli handphone daripada powerbank kalau powerbank kita pegang seperti ini aja beratnya itu sudah beda sudah menandakan kualitas barang tersebut ini dia ada LED lighting test-tips comfortable terus ya blablabla sekarang kita buka bukanya dari atas si dalamnya seperti apa ini ada karet itu gampungan oh dia ada kotak plastik lagi di dalam ada box plastik untuk penyangga biar dia nggak mana-mana seperti ini isinya ada kabel USB juga terus ada kartu garansi kalau menand ini menandakan kalau barang ini ori dari robot ada juga sih robot-robot yang palsu cuma dari kualitas bisa kita tahu kalau ini barang bagus ini kitap-kitapnya model powerbanknya seperti ini outputnya satu inputnya satu dan disini ada LED untuk berfungsi sebagai center bandingan ini ringan banget dan untuk menghidupkan senternya seperti ini bro tekan lama ya atau dia masih lowback coba kita cas gini tuh masih ada cuma kita hidupkan untuk senternya coba kita tekan lama halo center hidup langkah center gimana ya bla 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 oh iya tuh senternya hidup teman-teman matikannya tekan agak lama ya matikannya agak lama atau tekan berapa kali ya 1 2 3 1 2 1 2 oh gitu 1 2 1 2 matik ini indikatornya seperti ini berarti isinya masih ada 2 bar ini kosong banget cuma jadi masalahnya aku penasaran bagaimana sih isi di dalam seperti itu ya ini wow 99.000 ini masih tertulis IP nya RT 5800 sekarang kita cas kita lihat indikatornya 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 seperti ini bagus oke oke sekarang kita bongkar untuk mengetahui isi di dalam perut powerbank ini yang katanya 99.000 hmm tapi 99.000 kok ringan banget ya 99.000 apa nih coba kita bongkar dari mana ya 99.000 ini 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 bisa dicongkel ternyata lantatnya terus apa yang terjadi apa yang terjadi oh iya iya ini tadi dicongkel ini bisa di didorong saja hmm ternyata ternyata wow 99.000 isinya seperti ini baterainya disolasi nah ini loh 99.000 seperti ini jangan terkecoh misolasi ini baterai ini biasanya dibuat sementara makan tempe kayaknya nih hehehe ini powerbank dibuat sementara makan tempe jadinya seperti ini wah inilah model baterai si model baterai yang katanya itu 99.000 mah 99.000 mah apa sih tapi kabar baiknya jika aku dikasih pilihan 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 mana yang yang ini atau yang ini mikir aku lebih suka yang ini karena aku suka tempatnya aku suka tempatnya karena baterainya kan bisa diganti oke satu keuntungan kita beli powerbank seperti ini murah tapi kita harus beli lagi baterai yang bisa kita pakai ganti di dalam jadi baterainya kita kita angkat kita pakai baterai yang segede ini atau yang lebih besar lagi bisa yang baterai kalau polimer seperti ini banyak itu dijual dia palingan sekitar 40 ribuan ya 40 ribu 40 ribu tinggal ukuran besarnya itu seperti apa tergantung tapi kalau untuk mengganti ini ini jangan kebalik positif sama negatif ini ada positifnya sama negatifnya jadi ganti aja baterainya ampere nya akan bagus bisa menyamai kualitas ini oke ini baterainya komponen ini kalau mau ganti baterai ini bisa di potong dari sini aja sehingga lihat positif negatifnya kemana ngeri baterai 99 ribu penipuan masalah sekarang coba yang ini kita bongkar ini masih baru loh coba ya biar kita tahu baterai di dalamnya itu seperti apa sekarang ini rasanya berat berat loh berat berat-berat-berat banget coba deh kita ongar ada apa di dalam dia pakai baterai apa wah kita bukasnya lagi bro ini kebanyakan ada isi di dalamnya baterai isi di dalam itu sama dengan baterai apa ya baterai jam cuma MAH nya agak besar emang bagus sih usus hitium ion juga yang bisa di cas aduh tungkarnya seperti apa tungkarnya seperti apa ya apakah dari 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 mana apakah dari dari belakang supaya angkat dulu ini 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 kita angkat satu pantatnya sudah terangkat saudara-saudara saudara-saudara dan selanjutnya dan selanjutnya depannya bisa diangkat juga bisa 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 kita angkat dari sini lalu bagaimana bagaimana yang kita congkel dengan catatan sudah dibongkar-bongkar siapa tahu ini kan sudah tahu kualitasnya seperti apa oh ini kita congkel-congkel seperti ini oke kita congkel dia punya kuku ternyata di dalam itu kukunya itu kita congkel agak ke dalam itu otomatis kecabut cuman harus ditepatkan di kiri apa kanan oke seperti ini bro modelnya seperti ini oh cabut-cabut cabut 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 oh ini dia isi dalamnya kan seperti kita bilang tadi ada baterai 2 yang satunya itu sekitar 25 WH lihat ya spesifikasi baterainya kelihatan kok ini dia 4,7 8,3 3,7 volt ini memang baterai bagus spesial untuk di cas penyimpanannya besar jadi wajar lah kalau ini mahal tapi nggak mahal-mahal amat untuk kualitas powerbank seharga di bawah di bawah ratusan itu lumayan lah kalau pakai ini ini kalau kita pakai untuk nge-charge handphone Android dalam posisi normal itu sekitar dua kali lah dua kali nge-charge selesai seperti ini rakitan di dalamnya rapi jadi perbandingannya ya ini tapi kalau anda pakai yang ini bisa seperti tadi yang saya sarankan agar supaya ganti baterainya ganti baterainya ganti baterainya kalau anda pengen cuman ini ada kelebihan ada kekurangan ini bisa diganti baterainya ini nggak bisa diganti baterainya karena tempatnya ini kecil kalau yang ini walaupun dia bohong-bohongan seperti ini kita ganti baterainya tambah yang lebih besar lagi bisa jadi ada kelebihan dan kekurangan sekarang sudah kita tahu spesifikasinya jadi cukup sekian tutorial kita sekali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih